Sudah ada sirkuit, karena kan ke penonton, ada yang di luar sirkuit dia, karena ini bagusnya ya kan Sirkuit Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat atau NTB sudah siap untuk menggelar tes pramusim MotoGP 2022 MotoGP 2022 akan menggelar balapan pertama pada 6 Maret mendatang Namun sebelum masuk musim baru, MotoGP memiliki agenda tes pramusim Setelah akhir pekan lalu singgah di sirkuit Sepang, Malaysia, MotoGP mendarat di Lombok, Indonesia untuk menjajal sirkuit Mandalika Tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika rencananya akan digelar pada akhir pekan ini, tepatnya pada 11-13 Februari 2022 Gubernur NTB Julkiev Limansyah menyatakan bahwa sirkuit Mandalika sudah siap untuk menjadi arena penguji kecepatan para pebalap MotoGP Alhamdulillah, untuk sirkuit 100% sudah siap, ucap Julkiev Limansyah dikutip dari kompas.com Untuk saat ini, yang sedang digesah adalah beautifikasi di sekitar sirkuit imbu Julkiev Limansyah Beautifikasi yang dimaksud Julkiev Limansyah bertujuan untuk menjadikan Mandalika sebagai sirkuit jalanan yang paling indah di dunia Beautifikasi ini sebagai postioning bahwa Mandalika adalah sirkuit jalanan terindah di dunia Karena memang eksotisme dan keindahan trek ini luar biasa Dan didukung dengan kondisi lingkungan yang juga dipercantik tutur Julkiev Limansyah Selain itu, Julkiev Limansyah juga mengutarakan bahwa jalanan di sekitar sirkuit Mandalika Akan diperluas menjadi dua jalur agar tak terjadi kemacetan saat perhelatan MotoGP Mudah-mudahan akhir Februari semuanya sudah tuntas Ujar Gubernur NTB Sementara itu di sektor kesehatan, Julkiev Limansyah menuturkan bahwa kesiapan provinsi NTB sudah cukup baik Termasuk dalam penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 Walaupun kita senang jadi host dari event internasional seperti MotoGP Tapi selalu kami tekankan bahwa kita masih di masa pandemi Sehingga protokol kesehatan tetap harus diterapkan Travel Bubble juga pada pramusim ini sudah diberlakukan, ucap Julkiev Limansyah Untuk vaksinasi di Lombok, dosis 1 maupun dosis 2 sudah di atas 80% Sisanya akan terus digesah agar semua daerah di NTB bisa mencapai 100% Julkiev Limansyah menambahkan Untuk diketahui, para pebalap MotoGP termasuk Mark Marquez atau Repsol Honda sudah tiba di Lombok pada Senin 7 Februari 2022 Melalui Bandara Internasional Jainuddin Abdul Majid Panitia Balap MotoGP 2022, Pertamina Mandalika Sirkuit langsung membawa para rider dan ofisial tim ke sejumlah hotel Yang disiapkan untuk melakukan tes PCR Dan menjalani karantina selama 24 jam Setelah karantina, para pebalap baru bisa beraktifitas di padding untuk melakukan setting pada motor masing-masing Terima kasih telah menonton!